Lahan kosong di bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet digunakan warga untuk budidaya lele serta tanaman hidroponik. Lele dan sayur hasil hidroponik yang dihasilkan dikonsumsi sendiri oleh warga dan sisanya dicual untuk menambah pendapatan mereka. Ide baru yang positif di masa pandemi COVID-19 dilakukan warga yang tinggal di sekitar kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi yang ada di kelurahan Sidorukun, Gresik. Mereka memanfaatkan tanah kosong yang ada di bawah sutet untuk membudidayakan ikan lele serta untuk tanaman hidroponik. Meskipun dengan ruang yang terbatas, budidaya lele dan tanaman hidroponik ini sangat bermanfaat bagi warga yang ada di permukiman tersebut. Tanaman hidroponik bisa menjadi filter udara di permukiman yang berdekatan dengan cerobong-cerobong PLTU. Tanaman hidroponik juga semakin membuat asri lingkungan. Itu kita panen, dan asri panen itu udara yang nampung dalam bandi warga sempat atau luar masalah lain. Untuk dibuat mau yang mentah maupun yang frozen, siap goreng, dan bisa untuk otak-otak lele maupun naget lele. Pak, ini selain ikan juga ada hidroponik ya? Sejujurnya hidroponik sama hidroponik. Ini pun juga kalau sudah besar dipanen oleh warga, sudah ada yang beli di seluruh persiluan. Ini sejak kapan Pak? Ini sudah tahun 2020. Budi daya ikan lele dipanen tiap 3 bulan sekali dengan hasil sekitar 75 kg setiap panen. Sedangkan sayuran hidroponik dapat dipanen 2 kali dalam sebulan. Warga berharap ada perhatian atau bantuan dari pemerintah agar warga bisa semakin banyak yang menanam tanaman hidroponik dan tidak hanya membudi daya ikan lele saja. Muhammad Amin, JTV, Gresik, Jawa Timur